Oke, kembali lagi di channel saya Koneawan Restu Kali ini saya berada di eventnya Sobat Expo LV Yang diadakan di Jogja City Mall Kali ini saya Berada di depan motor listrik Yang bermerek Rakata Dan inilah Rakata NX3 Gug, go, 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 go Gug, go, 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 go Hustle a lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, all the highway And in the driveway, it's a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hit my bitch, nah, I don't complain oke rakata NS3 ini memiliki bodi yang teman-teman bisa lihat mirip seperti motor Yamaha NMAX dari warnanya dari lekukannya itu hampir sama dengan motor NMAX kita lihat di bagian depannya sini ini ada wheel seatnya jadi kayak pelindung anginnya disini cukup tinggi dan cukup besar daripada motor NMAX ya kalau SMA paling segini dia lebih tinggi lagi nah rakata NS3 ini atau X3 ya itu harganya 43 juta 100 teman-teman yang pengen beli nah harganya sekitar sini nih bisa di kredit via Adira Finance oke kita lihat di bagian depannya dulu ini ada logonya rakata gede banget terus turun ke bawah di sini ada headlampenya ini sudah menggunakan Proji LED dengan Angel S nya putih lalu eh sorry di E nya atau devil S nya putih Angel S nya merah ini ganteng sekali lampunya kalau dari lampunya ya terus bawahnya ini kayak ada winglet nya tapi ini menyatu dengan bodi ini cukup eh bisa membuat motor ini terlihat seperti garang serem gitu keren itu kalau mau dipakai sayangnya di rakata S3 ini menggunakan sen yang masih bolam ya teman-teman kalau punya unitnya lebih baik ganti yang led lah biar lebih awet lagi masa iya motor ini menggunakan bolam kan agak lucu juga karena boros baterai oke untuk bodinya kita lihat di sini ini nih nih kekurangan dari rakata S3 ini bagian bodinya itu finishing nya kurang kurang sempurna terutama di bagian lekukan luka seperti ini ini kan ini kan cacat ya kalau kalau di pabrik seharusnya ini enggak lolos dong tapi enggak tahu karena ini mungkin unit test saya juga enggak tahu tapi yang saya lihat di bagian pertemuan bodinya ini kasar ya kayak kurang diamplas gitu terus bagian sini juga sama nih pertemuan ini kasar ya terus nah ini punya di bagian lekukan atau di bagian pertemuan-pertemuan bodi tuh kasar dan tidak halus untuk finishingnya nih seperti ini nih dengan kurang sip gitu Nah tapi untuk DRL nya lampu kotanya ini ada alisnya alisnya cukup keren juga tidak menggunakan led model selang tapi sudah menggunakan yang model besar seperti ini ini dari dalam sudah menggunakan led nah ini ada lagi nih bagian bodinya nih kurang rapi ya menurut saya kurang rapi terus kita lihat ke bawah oke kotos labor nya lumayan besar tapi ini berwarna doff hitam doff mungkin warna doff ya terlihat lebih garang juga lalu untuk velgnya untuk velgnya ini menggunakan ring 12 dengan ukuran 120 per 70 jadi cukup gede cukup lebar seperti halnya kembarannya dan untuk cakramnya standar dia sudah menggunakan cakram dengan diameter standarnya nah kekurangannya adalah gini di bagian soknya nih di bagian sok tabung bagian luar ini untuk finishing catnya kurang bagus jadi masih kayak trotol-trotol apa ya ibarat kata tuh ini harus di amplas di epoxy dulu ampas lagi baru dicat tapi ini kayak belum halus tapi udah ditimbal dengan cat namun ya itu mungkin karena ini unit tes apakah seperti atau tidak akan gitu seharusnya lebih baik ini dong untuk quality nya dengan harga 43 juta rupiah oke untuk masternya sama tapi tidak ada merknya disini mungkin di bagian depan itu untuk soknya segitiganya sama dengan n-mac dengan ukuran yang bersama mungkin bisa substitusinya bisa sama dengan menggunakan n-mac nih segitiganya nih atau soknya nih mungkin bisa sama oke kita akan lihat di bagian cluster speedometernya oke untuk di bagian cluster speedometernya ini mirip sama seperti Yamaha n-mac ada indikator bensinnya kalau di n-mac kalau disini kan indikator baterai tapi indikator baterai nya double kanan kiri kalau bisa disini ada jam kalau di sini ada tegangan baterai nya yaitu sekarang masih 77 volt dan ini sini ada speednya speed mode 1 2 atau 3 nya bawahnya ada odometer ini ada speed kilometernya kita coba untuk speed satunya nah tapi sebelum digas ini kan ada ada logo penya nih ada logo penya nah kita kita rem itu tidak bisa jalan nih tidak bisa netral kan atau ready kan biasanya kalau motor-motor listrik itu kalau di rem nih saya rem itu biasanya dia langsung ready kalau ini tidak dia ada tombolnya disini tombol P kita tekan dulu nah itu logonya sudah hilang baru bisa kita jalan kita coba speed 1 sampai berapa sampai 39 speed 2 57 speed 3 75 di Rakata NX3 ini nah kita lihat brosurnya set ya baterai nya menggunakan dan 72 volt 26 AH speednya tadi maksimum 75 sama seperti di kertasnya brosurnya brake nya sama cakram depan belakang nanti kita lihat di bagian belakang dinamonya menggunakan 2000 Watt dengan model hub ya yang ada di roda lalu range nya bisa 65 sampai 70 dalam sekali cas dan tentunya ada alarm kita lihat warantinya nih waranti atau garansi 1 tahun untuk controller dan charger lalu 2 tahun untuk baterai dan dinamo ini untuk rakata namun katanya untuk pameran ini untuk apa ya ini ya kontrolnya katanya garansinya jadi 2 tahun khusus untuk pameran oke kita lihat di bagian handle nya di bagian handle nya di bagian handle kanan itu yang pertama ada tombol hasret ini ini untuk hasret ini on hasret nya tuh lihat di speedometer oke terus selanjutnya ini ada tombol lampu mati lampu kotak terus lampu utama terus ada tombol speed tadi ini untuk mode nya mode 123 dan disini ada tombol mundur nya ada tombol mundur nya nah kita lihat di bagian sebelah kiri di bagian sebelah kiri itu ada kelakson lalu ada sen lalu ada apa jauh dekatnya terus ada Master M nya kemudian kanan kanan kiri masih ada sama tapi betulnya lucu ya oval ya biasanya fotak atau agak seginam gitu tapi ini oval loop oke kita lihat di bagian bagasi nya Nah cara buka bagasinya Seperti motor besin Tinggal diputar ke sebelah kiri mentok Oke Nah disini ada Chargernya Sebentar Chargernya ini 22V Jadi listrik ya tekanan PLN Lalu untuk outputnya itu ada DC 72V Dan outputnya 5A Kalau di total ya Sekitar menggunakan Watt 350W Supaya kalian bisa ngecas motor ini Terus kita lihat di bagian sini MCB nya 72V 26Ah Menggunakan Dynamo 2000W Tapi disini MCB nya masih 40A 40A Biasanya dipakai Ini 1000W Tapi ini 2000W Tapi kok 40A Jadi Baiknya Teman-teman yang lain itu Sudah menggunakan 63A Untuk 2000W Dan 72V Nah kita lihat di bagian Dalamnya Oke bagian dalamnya Ini ada Kako karpet ya Ya karpet sih Karet lah ya Disini Kiwir-kiwir-kiwir Kayak Apa ya Karpet lantai lah Kita buka Nah disini ada Baterainya Dan baterainya itu bisa Dilepas-pasang Nah ini Jadi tidak Permanen Dia bisa lepas-pasang Disini ada colokannya Sayangnya tuh Kita bisa lihat ke bawah tuh Bolong dong Kalau ada air Nyiprat dong Tapi jangan Takut karena Boknya ini Besi Jadi air tidak akan masuk Cuman ya Sayang aja nih Kok bolong di bagian Bagasinya Oke kita tutup lagi Kebalik Untuk bagasinya ini Lumayan besar Lumayan Lebar Bisa bawa Beras 25 kilo lah Gede nih Satu jenggal Lebih lah Satu Dua Dua jenggal Kita gak bawa penggaris Gak usah di Hitung lah Yang penting cukup Untuk bawa Bawaan Anda Sama seperti Motor N-Mex Oke ini nomor ranganya Disini Ini nomor rangka Sama ya Seperti lain Banyak baut-bautnya juga Di bagian partnya Terus kita lihat Di bagian Stop lamp belakang Nah Di bagian stop lamp belakang ini Kalau Saya bisa mengatakan Ini mirip Stop lamp After sale Eh After marketnya Dari yang Merk CBA Itu kayak gini Jadi ada DRL Terus ini Lampu remnya Ini lampu Sannya sudah LED Jadi mirip After marketnya Stop lamp Di sini ada lampu Kota yang Jadi satu Dengan Stop lamp Eh sorry Lampu plat Lampu plat berakang Sudah menggunakan LED Yang menyatu Dengan stop lamp Kalau biasanya kan Di motor-motor lain Kan ada Tongolan Di situ Nah ini gak ada nih Ini sudah ikut Di stop lampnya Oke kita lihat Di bagian Dinamonya Nah Ini ada Cakram belakangnya Lumayan Lebar ya Untuk cakramnya Dan bandnya Lumayan gambot Juga Besar Sama seperti Depan operannya Menggunakan Dinamo 2000W Menggunakan Dinamo 2000W Dan cover Swing arm Sampai depan Besar Sampai depan Wah Sekilan Satu kilan Lebih ya Nih Terlihat Tebel Tapi ini dari plastik Bukan dari plat Sampai depan Sampai depan Untuk Cover swing arm Lalu untuk Shock breakernya Shock breakernya Ini Ada uniknya Kenapa unik Karena Dudukan Shock bagian depan Itu Nongol Di sini Biasanya Ada di Rangka Biasanya Ada di rangka Atas Sana tuh Kalau mau ganti Shock harus Bungkar bodi Kalau ini Nggak perlu Karena Dari bodi Ada Besinya Kesini Jadi Kalau mau ganti Shock Tinggal Cobot aja Selesai Udah Nggak perlu Pakai bongkar Bungkar bodi Bodinya aja Bautnya Ada banyak Itu 234 Ini masih Pakai bodi Kasar Bukan Yang model Baut L Gitu Nah Untuk bodi Belakangnya Ini Glossy Warna Gry Kalau Ini Lumayan Halus Beda Dengan Di Bagian Depan Tadi Kalau Depan Tadi Agak Agak Acah Kalau Ini Lumayan Halus Untuk Tebel Kualitas Ini Sama Dengan Motor Motor Listrik Tidak Bisa Disamakan Dengan Motor Motor Jepang Lain Ini Rakata NX3 Masih Pakai Stiker Dan Tidak Di Apa Ya Bisa Stiker Terus Diclear Kalau Ini Tampelan Biasa Jadi Bisa Dilepas Rakata NX3 Kita Lihat Di Bagian Post Type Post Type Ya Ini Naik Turun Sama Seperti Motor Bensin Lain Kalau Ini Post Type Terus Kita Lihat Di Bagian Tengah Kalau Di Yamaha Di Yamaha NMAX Ini Untuk Isi Bensin Kalau Ini Kita Lihat Tara Bukan Mengisi Bensin Tapi Mengisi Listrik Ini Ada Colokannya Colokan Cladernya Ini Ada Di Nempel Di Besi Ini Bukan Plastik Besi Besi Flat Besi Flat Ya Agak Tepis Dan Di 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 Masih Kosong Kalau Teman Teman Pengen Nambah Kapasitas Baterai Ini Masih Luas Di Bagian Tengah Ini Bagian Tengah Ini Masih Luas Masih Kosong Bisa Masuk 72V50Ah Masih Bisa Di Bagian Sini Ada Pocket Buat Naruh HP Buat Naruh Sarung Tangan Itu Ada Disini Dan Ada Port USB Buat Ngecas Ini Kalau Teman Teman Sambil Perjalanan Sambil Ngecas Nah Ini Tinggal Colok Aja Di Bagian Sini Sini Ada Tapi Ini Pedek Buat Uang Recah Tapi Tidak Bisa Dibuka Oke Cukup Sampai Disitu Kita Akan Coba Untuk Riding Position Untuk Riding Position Untuk Saya Dengan Tinggi 170 Lebih Dikit Itu Enak Kakinya Enak Jadi Kalau Biasanya Vario Pas Gini Lebih Turun Lebih Turun Gak Naik Motor Bebek Biasanya Jadi Untuk Teman Teman Yang Memiliki Tinggi Diatas 170 Atau Berat Badan Diatas 80 Nah Motor Ini Cocok Untuk Kalian Joknya Lebar Untuk Kakinya Juga Enak Tidak Pegel Dan Ini Reading Position Untuk Touring Itu Enak Juga Ada Tempat Untuk Selonjurnya Kaki Kalau Pegel Tinggal Kakinya Tidak Kedepan Gini Aja Oke Menurut Saya Untuk Reading Position Enak Nyaman Untuk Touring Juga Nyaman Jadi Teman Teman Yang Suka Touring Yang Badannya Tinggi Ini Cocok Untuk Teman Teman Gunakan Dan Mungkin Saja Review Tentang Rakata NX3 Untuk Teman Teman Yang Sudah Punya Atau Belum Punya Silahkan Komen Di Bawah Sini Kira Kira Dengan Power 2000 Watt Harga 43 Juta Kira Kira Worth Tidak Bagi Teman Teman Untuk Motor Listrik 72 Volt 26 Mahal Worth Tidak Dengan 43 Juta Karena Ada Merit-merit Yang 43 Juta Dengan Badannya Lebih Desar Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Terkait Rakata NX3 Terima Kasih Dadah